tujuan kamu sebenernya kamu cuma pengen mengekspresikan mencurahkan perasaan kamu without sebenernya berusaha pengen nyakitin siapapun kan iya iya gak ada mau nyakitin siapapun eh lo sempet ini gak? apa sih kalau kata anak sekarang? kena mental gak lo? aduh gue kapok deh ah udahlah soalnya banyak yang barbar gitu kan kalau kita kan bikin sampe malam gue tidur dan bikin lo dibilang katanya apa gue sempet baca pansos apa yang kamu pengen sampein sama ya mungkin netizen, detergen atau whatever you call it maafkan aku ya netizen mungkin aku kurang baik kurang nice tapi ya ya apa ya mungkin aku ee bukan manusia yang sempurna mungkin gak bisa hai guys jumpa di vlog aku seperti biasa kalau sudah ada podcast dalam mobil berarti ini podcastnya kepepet hahaha hahaha Bunga Zainal ya pribadi hai kepepet banget ya Nika kepepet bener pepet 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 mohon maaf kita nih kembar ya bunga Zainal dan ini bunga Zainal dan aku bunga pasir ya Gaya hahaha saya kucing dong gue apa kabar Bo? sehat ya sehat sehat makin cantik awet muda ini bukan karna child free kan? enggak 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 malah ini karna anaknya dua enggak 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 malah ini karna berapa? bok lihat dong anak dua ya sabar OC maaf tahan ya hahaha oke bunga Zainal ini lagi pake baju apa kok tiba-tiba ini gedean gue kenapa harus nyamperin ke tempat syuting kemana mau ke Lido Sukabumi lho gue nyamperin dia iya kan baik banget tuh kalo kamu lagi sampe sini iya kan lo bilang bok lo kalo hancor tapi kalo ke Lido gue angat-angat dah eh kamu lagi syuting apa sekarang? lagi syuting sinetron terbaru aku judulnya? kesetiaan janji cinta itu tayangnya setiap hari waduh sampe minggu? minggu ini enggak tapi mungkin nextnya pas puasa kayaknya seminggu full kerja Rodi ya Shay cari duit cari cuan gitu kesetiaan janji cinta wah jarang tuh cinta sekarang jarang yang ada di sini jarang ya ada aja sih ya tapi agak minim iya 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 jarang-jarang di kota-kota besar ya ini MNC? MNC TV MNC TV oke pertanyaan dari para netizen karena gue udah menyebar nih banyak banget karena gue biasa sebelum podcast gue tanya di netizen dan menitip apa namanya pertanyaan apa gitu deg deg kan ya rense nya kenapa Bunga Zaina lu masih harus kerja sih? why do you still have to go for work? dan gue tau kerja pemain sinetron itu bukan mudah gue tadi bilang sama lu gue tuh sempet broke down karena it's too stressful for me karena kan background gue hos ya gak terbiasa gue ampe nangis karena ngerasa bener-bener I don't have my life anymore iya iya that's why itu bener sih aku juga ngerasain itu cuma kalo ditanya kenapa sih harus syuting cari kerja lagi eh maksudnya cari kenapa harus kerja lagi karena mohon maaf nih karena anda suaminya kaya raya enggak juga kayak gitu kalau anda gak kerja pun anda udah mumpuni sebetulnya dia tidak melarang maksudnya tidak memaksa untuk bekerja juga cuma memang kayaknya udah passion aku juga kan dari umur belasan tahun aku syuting terus ada kesempatan lagi di umur aku yang sekarang ini setengah mateng ibaratnya kayak telor ya kan setengah-setengah itu nikmat juga sih bener-bener di tengah-tengah anak cewek-cewek sekarang tuh mudah-mudah cantik-cantik ya baru aku masih dikasih kesempatan lagi buat syuting jadi peran utama terus tripping juga jadi ya udah kenapa gak aku ambil aja gitu tapi sebetulnya bener gak walaupun lo gak kerja juga sebenarnya everything is okay oke 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 gak apa-apa gak masalah gitu maksudnya kalo dari suami aja ya maksudnya kan dari suami aja sih oke-oke aja cuma ya namanya aku udah terbiasa kerja terus kayak minta beginimu kalo ditolak tuh kan agak sebel juga ya masa sih suami anda menolak kadang-kadang kalo udah offer ini permintaan tas kali boh jadi ditolak sama dia ya mungkin salah satunya udah kankah paham kan maksudnya atau justru ada yang bilang gini ya jangan-jangan bunga Zainal ini masih harus bekerja main sinetron justru untuk aktualisasi diri dalam arti lo tidak mau kan kasih gini ada aja saat lo misalnya menikah gitu ya terus dengan orang yang mungkin secara ekonomi tuh wealthy gitu ya terus orang tuh bilang ya iyalah wajar aja dia udah gak kerja lagi orang pasti dihubungkan dengan suami apakah ini juga salah satu pembuktian ke masyarakat bahwa even though my husband is misalnya wealthy tetep gue harus ada akunasi diri untuk bekerja gitu sebenernya gak harus pembuktian sama siapapun sih even kayak netizen soalnya aku seneng susah apapun ya mereka buat aku kayak bodoh amat juga gitu kan cuma lebih yang kayak gini kak aku belajar supaya gak bergantung hidup sama manusia gitu kan siapapun ya iya siapapun bukan cuma suami karena aku pikir ya roda itu berputar iya pasti namanya manusia akan diambil Tuhan gitu iya pada saat aku gak punya pendamping atau kayak misalnya aku gak punya suami lagi aku masih bisa berdiri sendiri di kakiku gitu lah tanpa harus minta-minta tanpa harus kayak ya maksudnya ngemis-ngemis sama orang artinya aku masih bisa bekerja gitu aja sih prinsipnya oke bener sih karena kan there's always time for everything iya apapun yang ditinggalkan nanti sama suamiku kan itu bukan hanya milik aku sendiri iya tapi milik bersama ya ada anak-anakku ada anak-anak dia kayak gitu oke berapa tahun sekarang menikah sama suami kurang lebih 14 tahun kak 14 tahun itu lebih lama daripada gue masa sih kak 14 tahun iya karena kan anak aku udah mau 13 tahun kak oh my goodness 14 tahun pernikahan dengan perbedaan usia kurang lebih 18 tahun di awal pernikahan kalau sekarang sih mungkin orang sudah ibaratnya karena kalian sudah mulai memproses dan sudah mulai menunjukkan not by words tapi by action bahwa kita memang benar-benar cinta kan pasti di awal-awal adalah yang bilang aduh sampe sekarang kak masih nikah pasti gak mungkin lah kalau bunga sama ini gak karena duit kayak gitu-gitu pasti ada udah-udah di fase yang kayak udah seserah lu pada mau ngomong apa 14 tahun ya bok iya iya gokil mereka sampe bilang iya kalau misalnya si cowok bukan siapa-siapa backgroundnya mana mungkin lu mau pasti gitu pasti kayak gitu ya cuman mungkin ada bener juga di awal kan pasti kita berpikir oh iya gue hidup juga gak mau gue realisis aja gitu kak maksudnya gue gak mau nih nikah sama orang yang bikin hidup gue lebih menderita gitu loh jadi yaudah gue pikirin oi secara finansial setiap keluarga pasti butuh finansial terus bukan itu aja ya pada saat itu ya mungkin ya dia sayang sama gue gue juga sayang sama gak mungkin orang kalau gak berdasarkan cinta bisa sampe belas tahun gitu kalau cuma karena materi ya gue juga kerja iya betul kecuali apa namanya kalau cuma sekedar materi lu dapet apartemen dapet mobil ya wes iya 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 tapi ini 14 years being together and it's not easy gitu loh ya tapi di awal-awal kan maksudnya cowok yang deketin lu tuh banyak gitu ya karena kan lu main sinetron juga lu bukan dia juga banyak kak dia juga banyak dia juga banyak nah apa yang bikin kalian attracted one to another dengan gap usia memang harus diakui cukup besar iya karena memang menurut aku ya dia cowok yang paling real deketin aku tuh tanpa ada embel-embel aneh-aneh maksudnya ya gue serius begitu dia pacar sama aku gue maunya langsung nikah gue tuh maunya begini-begini oh bukan nanteng sana nanteng sini doang iya 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 terus dia kayak nunjukin ya bener-bener perhatian yang kecil-kecil lah kak maksudnya gak cuma perhatian yang kayak oke lu cuma ngasih duit apa segala macem dia bisa nanyain kayak makan aku gimana terus kehidupan aku dibikin lurus ya maksudnya kita tau lu dunia entertain tuh wow gitu kan pasti kalo mau bandel bisa aja bandel gitu di guide sama dia ya iya dia tuh bener-bener guide aku sampe dari umur aku belasan tahun sampe sekarang ya aku gak pernah aneh-aneh jadi lu nikah sama suami itu umur berapa? aduh itu tuh agak-agak agak gitu ya coba itu mundur aja deh itu mundur aja deh berarti ya iya tapi kan aku gak ngomong dia juga maksudnya gini kenapa gak ngomong karena pada saat itu aku banyak kontrak juga di salah satu PH itu kontrak aku masih banyak banget kak dan aku gak boleh nikah gak boleh hamil gitu-gitu kan dan akhirnya aku memutuskan untuk sama suamiku udah deh yaudah kita off aja maksudnya kayak diem aja nanti begitu anak-anak udah besar yaudah kita go public gitu kan yang paling penting kan kalian berduanya adama dan negara kan iya iya bener-bener suami kalo ditanya bunga tertarik apa sama suami tadi kamu udah jawab tapi kalo suami kenapa tertarik sama lu yang anak bocil ibaratnya karena pasti yang mature gitu perempuan pasti banyak yang around around him pasti ada dong option-option lain kalo dia sih bilangnya karena aku nurut kak jadi kayak nurut tau kan kalo suami tuh kalo liat cewek nurut tuh kayak seneng gitu kan toyong-toyong maksudnya kayak nurut aku di usia aku yang masih ABG dan belia itu aku masih mau dia kasih tau maksudnya lu gak boleh begini lu gak boleh dan dia bilang aku gak nemuin itu di cewek-cewek lain yang udah mencur lain iya iya itu bener sayang iya 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 bener ya bener gak sih cowok-cowok undung anda didapetin sama laki anda pas usia muda tunggu kalo 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 mature iya kan tapi dia bilang nanti umur 20 nih banyak mintanya nih banyak maunya oh dia udah ngerti ya udah ngerti tapi bener-bener banget sih begitu umur aku 20 tahun 22 gitu ada aja permintaan yang menurut dia kayak duh dikasih 1 mintanya 2 gitu tapi dia masih ngerti oh kamu masih sewajarnya lagi iya iya sekarang how old are you sekarang aku iya 36 tahun bulan ini wow tapi muka lu tetep ya bok tetep 16 tahun ya nek hahaha amin 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 lu kayaknya iklan ikan majalah gadis masih bisa deh ya Allah iya amin kemarin aku dapet tawaran jadi anak SMA malah kak tuh kan aku ngambil aku gak mau aku juga SMA kepala sekolah hahaha aku takut dibuli netizen hahaha tapi ya apa yang bikin kalian bisa langgeng I mean come on age gap itu pasti di tengah pernikahan even though you guys look happy harmony pasti ada lah maksudnya sang suami sudah sangat mencur elunya kan lagi berjalan di 20 21 apa yang bikin kalian langgeng sampai sekarang eee komunikasi kita tuh lancar banget sih kak jadi kalo ada orang yang bilang gua tuh bingung ya lu tuh bisa dinner berdua doang terus yang lu bahas apa kadang-kadang kalo pasangan suami istri atau pacaran bertahun-tahun mikir gua gak tau bahas apa lo sama dia udah bingung ya tapi aku sama dia bisa bahas everything mau kerjaan mau anak even masalah gua sendiri aja dia mau denger gitu karena dia gak egois ya lu mau dengerin masalah gua juga harus dengerin masalah lo jadi masih banyak tuh misalnya kalo kalian berduaan doang nih iya iya tetep masih banyak obrolan yang mengalir banyak even kayak soal seks aja tuh kita ngahas gitu karena itu berduaan karena kadang-kadang ada suami istri yang mungkin kayak masih malu-malu gak sih masih ada gap artinya sorry nih mungkin kalo terlalu vulgar aku bilang kayak lu udah keluar belum gitu kan kadang-kadang kan cowok tuh egois ya gak pernah nanya kak kamu udah mana ya gitu itu research loh banyak perempuan istri-istri yang sebetulnya tidak pernah merasakan orgasm iya 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 kan kak Melanie juga ngerti kan kayak gitu jadi menurut aku tuh kayak aku sama suamiku tuh open banget jadi kalo dia suka nanya kayak hari ini kamu misalnya ya kayak gitu kalo enggak dia bisa evaluasi tuh kenapa kamu gak mungkin kamu lagi capek stress atau apa gitu jadi segitu open nya ya kalian berdua ya jadi buat aku kadang-kadang kayak suami istri tuh bukan hanya yang diobrolin soal anak soal kerjaan tapi ya hal-hal sensitif kayak gitu tuh yang bisa kita obrolin dan aku tuh gak ada malu-malu dia nanya apapun ke aku dan aku nanya apapun ke dia soal seks juga maksudnya open aja sama nih seperti kemarin kita anak podcast sama Usi kan kalo Usi tuh sama Andi kan udah lama juga kan anak udah beranak pinak tuh kan bertelur banyak jadi kalo mereka tuh punya waktu untuk check-in berdua iya bener ini penting nih sebenernya maksudnya kita doing this podcast bukan karena wah nih apa tabu apa justru ini supaya knowledge untuk para suami istri yang sudah menikah cukup lama betul 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 karena how to keep up the spice tuh bukan sesuatu yang mudah kan gitu you guys gimana apa namanya kalo ada beberapa pasangan yang mereka mungkin pergi hanya berdua tidak tanpa anak-anak check-in hanya berdua atau ada yang mungkin membeli misalnya linger yang seksi untuk suaminya what you have to do untuk spice up always the marriage aku lakukan itu semua semuanya jadi aku bisa pergi berdua nih kayak di selah-selah shooting stripping aja aku masih sempet kalo weekend atau apa aku pergi berdua doang entah keluar kota entah check-in entah apa gitu udah capek tapi kita juga gak harus selalu pernikahan tuh kan gak selalu tentang about sex gitu jadi entah cuma berdua pelukan ngobrol apapun itu tuh buat aku udah kayak komunikasi yang baik terus mungkin gak ada orang yang berpikir ngapain sih lo beli lingerie yang bagus-bagus dan mahal-mahal banget karena yang gak ada yang liat juga gue gak harus diliatin orang tapi kan gue yang liatin adalah suami gue ya gitu terus kadang-kadang kayak ya apa ya fantasi-fantasi kita kayak soal sex gitu kan banyak ya kak dan banyak banget pasangan yang masih malu-malu aku sama suami ku tuh udah kayak diobrolin semuanya bener-bener berarti kamu sekarang you are 36 and your husband is 50 something iya ee 54 lah sekarang ya 54 with that age ya kalo gue tau si laki-laki kan berbeda ya still can keep up with you ini kamu kan lagi menggal-menggalnya karena dia hidupnya sehat dan dia olahraga sometimes ee aku yang kadang-kadang kayak aduh capek ya gitu justru lu si 36 ini si aku bilang gini kata orang olahraga bisa memperkasakan kok gue capek ya coy tapi dia memang iya artinya kamu pola hidupnya belum bener nih tentang orang tidur atau apa gitu tapi soal sex bener-bener kita kayak open banget dan orang pikir kan ya dia udah tua ga ngaruh cowok tuh makin strong aja gitu loh it depends dengan pola hidupnya iya bener-bener dan dia ga ngerokok ga drugs oh that's the thing tadi kamu sempet bilang dan menurut aku menarik banget Bunga cerita nih lagi syuting begini sempet ditawarin untuk stay di satu tempat gitu ya maksudnya syutingnya disitu dan ya for sure diberikan tempat segala macem tapi Bunga dengan sopan menolak karena menurut dia adalah apa namanya terlalu banyak yang akan dikorbankan dan menyadari bahwa manusia itu punya keterbatasan dari tadi kita mungkin ngeliatnya biasa aja di muka lawan main kita kan lama-lama tiap hari-tiap hari tapi takutnya coy menjaga gitu kenapa kamu tidak mau gini kalau syuting-syuting gue tetep mau pulang ya karena aku masih punya keluarga masih punya suami masih punya anak tanggung jawab aku sebagai tanggung jawab aku tuh bukan sebagai artis aja aku sebagai ibu sebagai istri juga jadi harus suamiku ngasih izin yang penting lu tau kodrat lu sebagai ibu dan istri jadi kalau misalnya aku nginep atau stay di satu tempat yang jauh dari keluarga aduh kak boong banget gak sih kita setiap hari ketemu itu lagi cowoknya itu lagi adegannya itu lagi pasti pasti ada aja lah mungkin timbul-timbul rasa atau apa tuh aku mencegah itu sih kak walaupun sebenernya walaupun sering ku bisa dimana aja kayak lu mau gak di tempat jauh juga bisa aja cuma itu akan terjadi kalau kita lakukan itu setiap hari gitu dan kita jauh dari keluarga jauh dari suami iya 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 jadi lu ngukur diri ya boh iya 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 tapi apa yang membuat lu misalnya menjaga diri jangan sampe karena kan lu bisa gak tau nih mungkin bisa beribu episode kalau emang dikasih rezeki sama Tuhan gitu gimana cara untuk tetep mengingatkan diri jangan sampe ada karena banyak cases kan sebetulnya karena kabar kesamaan banyak-banyak tapi kayak gak bisa ngomong iya iya tapi yang sebenernya disadari bahwa ya manusia itu tadinya dia bilang biasa you're not my type sama lu tiap dari tadi ah biasanya boleh juga terus depan muka begini terus kayaknya bye-bye gimana caranya untuk memanggar diri jangan sampe terlibat cinta lokasi kalau aku sih sama pemain-pemain lain kebetulan sudah berkeluarga semua jadi mereka ya keluarganya juga sangat harmonis juga kan jadi kita jaga satu sama harmonis di instagram gak tau ya gak tau ya ya harmonis lah terlihatnya di instagram harmonis jadi aku kadang-kadang begitu onsite udah selesai ya kita bener-bener masing-masing punya hidup sendiri-sendiri jadi bukan kita sombong atau membatasi diri cuma itu udah dibicarakan dari awal at least kalau misalnya gue begitu onsite udah selesai gue cabut lu cabut jangan marah ya gitu dan mereka sih welcome welcome aja jadi gak grouping kemana lagi kesini lagi enggak enggak dan kebetulan juga cowok-cowoknya alim-alim sih kayaknya takut bimi semua gue rasa bagus lah jadi nyantai aja sih iya bunga terakhir-terakhir nih banyak banget kan yang sempet cerita ya pokoknya orang banyak tau lah bahwa kamu tuh sekarang punya keberanian untuk speak up dulu kan bunga zain itu yang gue tau tuh kayaknya protagonis banget baik di sinetron maupun dalam kehidupan hari-hari sekarang bukan julid ya tapi menurut gue kalau you see something yang menurut kamu kurang tepat kamu tuh berani untuk speak up gitu instead of jaman dulu kayaknya jangan banget kayaknya eranya udah berbeda kali ya kak mungkin sekarang eranya udah social media semua orang boleh meluapkan apapun di social media sepanjang sopan ya iya sepanjang sopan tidak menyebutkan nama dan gitu-gitu lah dan aku lakukan itu sebenernya gitu kan sebenernya gak ada yang salah cuma mungkin kesalahan aku adalah ya terpancing lah dengan komentar-komentar komentar-komentar netizen atau komentar-komentar yang ada di social media aku terpancing lah jadi aku kayak terbawa amarah juga sebenernya kalau lo mau main social media ya lo bisa tahan itu harus bisa tahan itu dan kayaknya memang aku gak gak cukup pinter banget main social media jadi itu adalah pengalaman pertama dan kayaknya gue curat-curat di social media udah terakhir aja deh gak mau lagi deh bener loh gak trauma loh kayaknya agak-agak trauma aku bukan anak social media banget sebenernya kan kak bukan gila-gila bukan sih gila-gila konten iya enggak-enggak jadi begitu kemarin ada kasus kejadian itu aku langsung berasa dan buka pikiran aku aku kayak oke gue kayaknya gak bakat di konten-konten begitu ya jadi itu gue lima-lima jadi udah deh yang bener loh tapi kenapa awal ter-trigger karena kan lo tarinya bukan sih gila-gila konten kan enggak sih kenapa tiba-tiba lo kayak ngomong then it looks like you're very apa namanya fluent gitu ngomongnya tuh kayak kayak gak di kan ada kalo di tiktok tuh di post dulu lo kayaknya langsung aja gitu mengalir karena itu isi hati aku kayaknya kak jadi kayak maksudnya gak julid sama orang lain tapi kayak duh hari itu gue dan hari itu tuh hari pertama kejadian itu tuh sebenernya aku curhatin ke suami aku karena dia yang jemput aku di acara itu oke aku kesel ya gini-gini gitu kan wajar dong istri suami istri terus kebesokannya mungkin aku kayak ah udahlah iseng karena aku liat juga semua orang lakukan hal yang sama curhatin sosial media blablabla tapi kan aku disitu ngerem untuk tidak menyebutkan nama inisial dan lain-lain mungkin ada salah satu yang menurut netizen itu mengarah ke satu orang jadi cocok lo gila nih ya akhirnya di giring-giring lah kesana kayak gitu kaget gak begitu tadinya masuknya itu cuma lu kan kayak modelnya bukan pengen yang viral kan enggak kak yaudahlah gue pengen mencurahkan isi hati gue gitu tiba-tiba dang ini wono 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 ke masuk ke agak kaget juga sih aku kok jadi rame ya terus komen-komennya sih awal-awalnya langsung menggiring ke satu orang gitu loh mau aku tanggepin jadi nyata agak takut terus aku akhirnya diem cuma mungkin jadi rame akhirnya aku bikin Viti baru lagi maksudnya tuh ee mau mengklarifikasi lah cuma jadi dikembangbiakan lah begitulah dan kesalahan aku adalah aku pernah juga kayak abis dari kasus itu aku langsung interview harusnya tuh kayak gak usah interview sih karena media sometimes tuh ngepotong-potong dipotong-potong dipotong-potong jadinya kayak mengarah aku ee kayak kayak enjoying the wave gitu riding the wave gitu ya iya 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 kayak gitu padahal sebenernya dia hasil wawancara itu tuh gak kayak gitu aslinya kamu gak punya youtube emangnya? enggak kan harusnya kamu nanti kalo aku bikin youtube ntar aku oh dia mau launching youtube gitu sebenernya sih dulu dari kejadian kemarin sebenernya kita mau bikin youtube masak-masak baking-masak aku suka baking-baking youtube biasa aja cuma kayaknya langsung aku urungkan niatku deh kayaknya gue main sinetron karena kan lu dibilang katanya apa gue sempet baca pansos ya gitu-gitu kan how do you feel? sedangkan i know for sure you've been working in this industry kan gila kayaknya dari gue belum artis lu udah artis duluan ya main sinetron aku tuh gak pernah keluar dari mulut aku atau berasumsi aku si senior dia siapa gitu aku juga tau sekarang eranya kan berbeda mungkin artis di tv sama artis di youtube di youtube itu kan berbeda nah mungkin kan banyak netizen yang akhirnya oh kak lu kenapa nih gak senyumin ini karena lu merasa senior ya gak kayak gitu sih sebenernya gak ya? enggak enggak jadi sebetulnya apa? how did you feel? kalau aku merasa senior aku gak mungkin senyum duluan itu pertama aku gak akan mungkin tersinggungnya karena aku tersenyum duluan aku berarti kan artinya aku mau menyapa orang lain gitu cuma ya balik lagi pokoknya kalau di sosial media itu semua dipotong-potong-potong dan mereka hanya nonton potongan itu lalu berasumsi sendiri gitu padahal sebenernya gak kayak gitu oke for the next what the lesson that you learn? karena kan dari setiap kejadian kita sebenernya kamu pasti kamu berpikir dan kamu belajar aku lebih hati-hati lagi sih kak mungkin sekarang ya kayak aku jadi gua trauma deh main-main konten-konten kayak gitu ini gua di tiktok ya gua joget-joget aja atau gua promo up gitu sih kak lu harus kuat mental bro lu harus kuat mental kalau bermain ini ya makanya aku kayaknya gak bakat jadi konten kreator kayaknya ya udah jadi artis sinetron aja sih padahal tuh kalau gua ngeliat ya di tiktok apa lagi ya banyak banget yang lebih keras kan gitu iya eh terus nge-stage apa oh ini 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 gua mikir gila ya abis bikin abis nge-post nih ada perasaan gak enak gak ya gitu loh iya iya aku maksudnya orang yang lebih parah dari aku tuh banyak banget tapi kenapa gua tapi balik lagi mereka berpikir kayak karena bunga zainal gak kayak gini gitu ada stereotype selama ini image lu tuh sangat manis iya iya terus tiba-tiba lu begini lu ada apa sih lu karena mau tiba-tiba lah sinetron muncul dipikirnya gua pansus buat sinetron ini iya 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 gak ada hubungannya gitu kan jadi lu clarify ya bahwa apa yang terjadi kemaren ya agak quote unquote agak sedikit kegaduhan tidak ada hubungannya dengan lu pengen mau promosikan sinetron baru lu enggak ini karena sebelum awal tahun kita udah udah set up kita mau shooting promo mau ini 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 gitu ya kamera ini ngerti lah kalau misalnya sinetron kan gak mungkin cepet ya iya iya prosesnya tuh pasti bisa berapa bulan sebelumnya gitu dan ini kejadian ini kan baru juga jadi gak ada hubungannya sebenernya cuma belajarnya kejadian kemaren bahwa emang kayaknya bunga zainal gak cocok jadi content creator ya udahlah jadi pemain sinetron aja udah 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 kasihan agak kapok trauma dia soalnya yang dilawan kan anak-anak digital kan iya 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 suami aku sampe bilang udah udah paling bener lo diem terus terdiri aku bilang lu gak akan mungkin lawan anak-anak era digital jadi udah karena semua orang taunya lu bener-bener artis manis iya lu tuh sweet bunga zainal iya jadi kayak ketika lu ngomong begitu mungkin mereka pikir lu pangsos atau apa ya udahlah tapi sebenernya dulu pernah lu bunga lu tuh bikin yang soal lu selalu dibilang sama laki lu pengen duit aja lu pernah tuh kan lu maksudnya tapi itu hak jawab ya lu bilang iya iya lah karena aku yang diserang iya kalau ini kan kayaknya ada pihak lain kalau lu menyerang orang lain iya iya kalau orang lain nyerang aku gak apa-apa tapi aku menyerang orang lain gak apa-apa itu gimana sih konsepnya tapi kenapa akhirnya pada saat lu yang diserang soal laki lu bilang ya iya lah enak kan inside of iya kan udah kesel banget sih ya udah capek aduh lu duit mulu yang dimasalahin padahal sebenernya gue juga kerja tapi kan aku mau show aku kerja juga setiap hari lho aku pada show di instagram lu iya gua kerja kesini tapi gak diperhatiin kalau yang begitu ya iya iya jadi ya udahlah biarkan saja iya tau juga laki khususnya bukan laki orang iya kan iya bener 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 so moral of the story nya jadi sekarang udah gak jadi konten kereta lagi hahaha kayaknya untuk saat ini gak duit kak sinetron kayaknya lebih enak mendingan gue nangis-nangis di TV aja udah hahaha dia pernah nangis-nangis karena diserang ini apa nih dia jadi berame banget nih ciktok aku aja sekarang bener-bener jarang banget aku share-share yang curat-curat gitu udah jarang bener-bener lu iya kak udah lu sempet-sempet ini gak apa sih kalo kata anak sekarang kena mental gak lu hahaha kena mental banget sih ini cuma kayak aduh gua kapok deh ah udahlah soalnya banyak yang barbar gitu kan jadi aku takut bukan takut karena aku nya ya tapi efek ke iya kak ke yang lain-lain ya atau pekerjaan aku yang lain harusnya gak begini jadi begini jadi udahlah eh tau gak kenapa lu begitu kenapa kenapa because you actually have a good heart oh iya lu tuh sebenernya hatinya baik jadi gak kalo orang gak peduli nih udah ibaratnya heartless gak peduli bunga lu mau diomongin orang ini orang bodoh amat yang penting gue misalnya ada kan some people yang penting gue viral iya 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 yang penting gue dapet tapi karena kan aku gak pengen viral kan nah that's certain berarti kan tujuan kamu sebenernya kamu cuma pengen mengekspresikan mencurahkan perasaan kamu without sebenernya berusaha pengen nyakitin siapapun kan iya iya gak ada mau nyakitin siapapun cuma karena terpancing yang namanya manusia mungkin bukan bilang aku mau minta maaf enggak sih cuma kayak ya udahlah mungkin ada beberapa kalimat aku atau tindakan aku yang bikin menyakiti hati orang jadi intropesi diri sendiri aja lah sempet lu bikin mau bikin video permintaan maaf across your mind iya 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 cuma temen-temen gue bilang ya gak perlu juga sih anak baik gak perlu juga karena kan kayak sebenernya lu gak salah cuma mungkin cara penyampaiannya mungkin gak di sosmed atau apalagi aku bikin aku mau jadi era anak digital ternyata gak bisa coy ya udahlah bukan gak bisa mental kita udah gak bisa iya 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 parno aduh gimana anak digital gak peduli taro aja udah iya kayaknya kalau kita kan bikin sampe malam gue tidur besok buka tiktok ada apalagi rame bener kan ini udah paling bener sekarang kemarin sempet nonaktifin komen juga batasin komen juga itu lebih lebih menenangkan hati iya loh iya loh nih pada kesempatan ini gue juga segeral pengen bilang ke temen temen bahwa orang of comment bukan berarti bahwa kita takut loh iya 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 tapi karena lu knowing that masih lanjut kan masih masih knowing that low ta you realize your mental health is most important thing in life iya iya betul banget kak dari pada lu gila mendingan yaudah mendingan gue yaudah matiin komen mati komen bener-bener gak main sosmed betul sejenak sih harus kayak gitu sih betul sejenak lo harus begitu karena yang paling tau kekuatan mental lu orang-orang beda-beda kan ya diri lo sendiri kalo ngerasa gue udah breakdown nih diserang misalnya apa segala macem justru instagram and tiktok and whatsoever tuh bikin turn off comment supaya itu tuh tapi aku sebelumnya dari kejadian kemarin aku cerita sedikit nih jadi anak aku tuh kan pengen banget jadi youtuber yang kecil tapi dia kan gak tau youtuber Indonesia tuh siapa aja dia tuh suka banget sama youtuber seluar negeri lah setelah apalah jadi begitu aku agak sebel nih begitu teach salah satu gurunya dia tapi guru musik bilang kayak eh your mom your mom tuh kayak ada masalah problem gitu loh terus aku sebenernya agak di sekolah musiknya dia terus aku sampe bilang kayak aduh kenapa sih mesti dibahas ke anakku dari situ aku berpikir kayak oke berarti gue harus bener-bener jaga banget sikap dan tingkah lakuku karena buat aku jejak digital tuh kan gak bisa ilang kak aku mikirin anakku aja sih kalau aku mikirin diri aku sendiri mungkin aku udah bisa kuladenin apa gitu tapi aku pikir enggak lah anakku masih kecil-kecil mereka tuh masih bisa tumbuh lebih baik kenapa harus denger-denger berita kayak gitu makanya aku stop even though menurut gue sih agak it's it's eh ya sebenernya harusnya jangan sampe ke anak ya dong iya 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 tapi agen kita gak bisa kontrol orang bener terus kayak saya anak-anak udah buka youtube kan atau google lah itu beritanya langsung bunga zenal bunga zenal itu kan bunga zenal sama sih bunga zenal nah dari situ dia nanya mami memang bener mami tuh ada ribu oh enggak enggak itu beritanya hoax pokoknya hoax ya jangan di denger aku jadinya harus ngejelasin pelan-pelan tuh kalau berita itu gak bener gitu iya 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 cuman sekarang kan pinter kak betul-betul jadi aku pikir kayak enggak gue harus stop stop kasus ini karena gue gak mau anak gue jadi korban berita-berita gak jelas kayak gitu very nice and very good I think it kalau emang something that doesn't bring you joy and peace don't do it makanya aku udah stop aja itu bukan panggilan kamu dalam hidup kamu gitu ya kan karena at the end of the day kan walaupun kita berarti senang bermain apa selawacem kita kan pengen gak pengen menyakiti siapapun ya dong dan aku gak ada niat kok kak memang bener-bener ya mungkin orang-orang yang tahu aku tahu banget lah aku tuh bukan orang yang maksudnya suka nyentuh seseorang orang-orang julid atau apa kalaupun di Instagram mungkin ada bahasa-bahasa yang sering nyeletuk atau apa itu kan kadang-kadang kalau bahas suami atau apa nah itu aku agak sedikit kenceng gitu tapi kalau spesifik untuk menyinggung perasaan orang lain atau nginya itu gak ada yang kesini ya we can learn ya from Bunga Zainal bahwa memang justru bagus ya maksudnya kayak Bunga ngerasa bahwa kayaknya emang gue gak disini deh kak yaudahlah gue cabut gitu tapi ini tuh podcast pertama loh aku mau bahas ini serius dari kemarin aku tuh nolakin podcast nolakin podcast nolakin bintang tamu acara bintang tamu di TV itu bener-bener aku gak mau bahas ini kenapa karena lo takut makin berkembang tapi karena ini sudah hening juga dan aku kayak berpikir udah dewasa aja deh yaudahlah toh kemarin tuh kesalahan juga ada pasti kesalahan aku juga kenapa harus posting di sosial media kayak gitu-gitu tapi ya sekarang nanggep ini kayak udahlah lebih dewasa aja what doesn't kill you it's actually makes you stronger as a person kan kamu jadi belajar oh ternyata kalau gue ngepost begini karena ternyata image yang bertahun-tahun dibangun oleh Bunga Zainal puji Tuhan Alhamdulillah berarti image yang bagus dong people shock when you get mungkin kok jadi nyinyir mungkin ya gitu karena kamu tuh membangun image kamu bertahun-tahun very positive gitu iya iya jadi begitu gini orang kaget sih kaget mungkin kalau lo dari dulu lo main sinetron udah kebiasa barbar orang gak akan kaget bener-bener berarti kan lo udah menabur hal yang baik nih Bunga cukup lama kan puji Tuhan anyway what would you say tuh mungkin semua orang yang karena aku percaya bahwa apapun yang kita lakuin gak akan mungkin semua orang bisa seneng sama kita there's always pros and cons gitu kan apa yang kamu pengen sama-sama ya mungkin netizen deterjen apa-apa ya apa ya ya apa ya mungkin aku bukan manusia yang sempurna mungkin gak bisa juga jadi public figure yang mungkin di mata kalian mungkin gak cukup baik tapi actually aku bener-bener kayak gak ada niatan atau bersikap yang menyakiti hati orang menyinggung hati orang julid atau nyinyir itu bukan aku mungkin kalau ada tutur kata aku atau sikap dan keakuan aku yang menyakiti netizen atau pihak-pihak lain ya sorry lah kan sekarang mau ramadhan juga kak kalau udah pas, eh pas banget nih makanya aku mau minta maaf ya netizen maafkan aku ya netizen mungkin aku kurang baik kurang nice tapi ya ya udah nanti setelah belum puas aku kembali lagi kembali lagi menjadi manusia yang baik maksudnya ya 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 amin hey it takes courage loh keberanian untuk bisa admitting on public eyes untuk bisa menyatakan bahwa what I did mungkin kurang tepat dan gue minta maaf and I can be a better person not everybody can do that go you go girl keren dong thank you guys for watching saya selalu sayang sukses untuk janji kesetiaan janji cinta senen sampe? senen sampe jumat jumat pukul 17.45 tapi kayaknya kita bakal berubah tayangan jam tayangnya selama bulan puasa jadi ke jam sepuluan gitu malem? malem karena abis pulang terawai nonton maku wah perang-tem dong ibu iya senen sampe jumat kadang-kadang sampe minggu wah kipas-kipas duit loh amin buat lebaran rumah ya alhamdulillah alhamdulillah siap mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kalian dapetin dari obrolan aku bersama dengan Bunga Zainal lagi tidak ada orang yang sempurna dan semoga kalian bisa belajar sesuatu dari Bunga Zainal terima kasih sudah menonton God bless you all bye